Pemirsa penguatan kualitas perkuliahan terus diupayakan manajemen program Paskasarjana IIN Palangkaraya yang kali ini menjalin kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat. Direksi program Paskasarjana Universitas Lambung Mangkurat menerima kunjungan manajemen Paskasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya di Kampus Banjermasin selasa 26 Oktober 2021. Rombongan ini dipimpin Wakil Direktur Paskasarjana IIN diikuti Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam Dr. Jasmani, Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam Dr. Hajah Zainab Hartati yang juga Ketua Panitia Pelaksana Benchmarking. Kemudian ada Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga Dr. Elvi Suraji, Sekretaris Prodi Magister Ekonomi Syariah Dr. Muzalifah, dan tokoh alumnus ULM yang menjadi penghubung Dr. Haji Samsur Yusuf. Semuanya mendengarkan paparan kemajuan Paskasarjana Universitas Lambung Mangkurat yang akan menjadi bahan pengembangan Paskasarjana di IIN Palangkaraya mulai dari penguatan kualitas riset, publikasi jurnal ilmiah bereputasi, pertukaran mahasiswa maupun dosen. Kenapa jadi milih ULM ini Pak? Yang pertama adalah ULM punya varian atau multidisiplin di dalam pengembangan Paskasarjana yang sudah hampir puluhan program studi. Nah, program Paskasarjana IIN Palangkaraya baru memiliki empat Prodi. Jadi di dalam pengembangannya justru kami ingin belajar lebih banyak lagi ke depan. Di kesempatan ini juga dijalin kerjasama resmi antara dua lembaga yang disambut antusias Direktur Paskasarjana ULM. Ia berharap kebersamaan ini bisa meningkatkan mutu masing-masing perguruan tinggi. Kegiatan benchmarking ini berlangsung lima hari, termasuk mempelajari pengembangan Prodi Magister Administrasi Pendidikan, Pendidikan IPS, Ekonomi Pembangunan, dan Ilmu Hukum ULM untuk kemudian diterapkan di IAIN Palangkaraya. Ahmad Makfur, Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.